Jengkol goreng Bagi para penggemar jengkol, olahan jengkol dipercaya menjadi lalapan yang paling nikmat. Salah satunya adalah jengkol goreng. Jengkol goreng yang empuk selalu bisa menggugah selera. Tapi, belum banyak yang tahu cara membuat jengkol gorengnya empuk. Padahal, caranya sangat sederhana. Pertama, rebus jengkol sampai matang dan goreng hingga kering. Eh, selain meningkatkan nafsu makan, jengkol juga memiliki banyak banget manfaat. Salah satunya, mencegah anemia, memperkuat tulang, menghilangkan radikal bebas, serta mengatasi penyempitan pembuluh darah. Tapi, makannya jangan terlalu banyak juga ya. Jangan skip videonya ya, kita makan bareng yuk! Assalamualaikum! Hai teman! Makasih udah klik video ini dan mampir ke channel kita. Pada hari ini, kita mau makan sama jengkol. Ada ikan asin, pedak. Pedak ini kepalanya. Gede banget kepalanya. Ada nasi liwet, tahu goreng. Sama lalapan. Lalapan sama sambel. Sambel dicu ya? Sambel dicu. Mantul banget sih. Langsung aja kita makan. Sebelum makan, kita berbawa dulu. Mari makan! ini sih yang bikin gil suing ya sampe jengkolnya makak banget sambangnya gede banget gede banget jengkolnya gede banget jengkolnya jengkolnya gede jengkolnya gede banget ya kayak ini banyak jengkolnya gede banget ya gede banget sederhana tapi gede bangetnya lebih biasa ini koknya kita rebus dulu sebelum goreng jadi lebih empuk selamat menikmati 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 Nggak sama telur, ayam, ikan, cuma ikan asin aja itu nikmat Alhamdulillah Si jengkoin itu emang bener-bener bawa nikmat banget sih Apalagi teksturnya empung gitu Karena kita nggak goreng langsung Tapi direbus dulu supaya empuk baru setelah itu digoreng Coba kalian di rumah boleh dicobain triknya seperti itu Supaya lebih empuk lagi, lebih mantep Makasih buat temen-temen yang udah nonton video ini Semoga bisa menghibur kalian Jangan lupa buat subscribe, like, komen Dan juga sayang ke temen-temen kalian Supaya kita lebih semangat lagi dalam buat videonya Turun Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh See you temen